Setelah biasanya kita kerap mereview mobil, kali ini kita akan coba mengulas langsung bagaimana skema kredit dari cicilan mobil. Untuk kali ini karena mobilnya di belakang kita ada woolingnya review, mungkin kita coba akan mengulas dulu dari mobil belakang ini ya Bunga ya. Ya betul sekali, ini ada banyak penawaran-penawaran yang cukup menarik ya, yang pertama adalah dari Wuli Multifinance ini sendiri. Gimana kalau misalnya yang ada di samping kita ini adalah yang long range, jadi wooling yang review long range yakni tipe tertingginya di harga Rp299.500.000. Ini mendapatkan insentif pajak dari pemerintah jadinya sebesar Rp26.000.000. Kemudian kalau pakai Wuli Multifinance sendiri langsung kalau beli secara cash mendapatkan diskon Rp7.000.000. Jadi kiranya satu buah mobil ini gitu ya, bisa dibanderol seharga Rp266.500.000.000. Yang tersebut puluhan nih, karena sakit pengennya, aduh puluhan gitu ya. Nah berbeda kalau misalnya mau diangsur atau dikredit begitu ya, kalau diangsur selama tenor 3 tahun atau 36 bulan dengan DP 20% yakni sebesar Rp59.900.000.000. Begitu ya, anggap aja Rp60.000.000.000. Ini dapat angsurannya sebulannya yakni sebesar Rp8.782.000.000. Nah ini cukup mudah, cukup murah jika dibandingkan dengan Multifinance lain sebetulnya kalau untuk DP-nya. Karena BCA dan Mandiri ini memiliki biaya yang lain-lain nih. Jadi untuk pembayaran di awal atau DP-nya sedikit lebih mahal. Kita lihat ya ini kalau untuk Uli Multifinance begitu ya, anggap. Kalau untuk BCA sendiri, pemirsa dengan DP yang sama yakni Rp59.900.000.000.000 atau Rp60.000.000.000.000 itu tadi, ada biaya-biaya lainnya seperti ada biaya admin, kemudian asuransi dan lain-lain. Kalau tenornya sama nih, fair 3 tahun atau 36 bulan, maka total DP yang dibayarkan yakni sebesar Rp87.925.000.000.000 ya. Jadi jauh lebih besar, kalau tadi pakai Multifinance kan nggak ada biaya lain-lain begitu ya. Kemudian untuk angsurannya yakni lebih murah dibandingkan dengan Wuling Multifinance itu tadi yakni Rp7.775.000.000.000. Tadi kelempar ke awal. Betul, karena tadi di awal kan ada pilihan betul sekali. Nah ini kalau misalnya BCA sendiri bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa sampai 6 tahun. Tentu saja dengan biaya DP yang berbeda-beda dan juga angsurannya berbeda-beda pula. Oke, nah kalau untuk Mandiri ada juga opsi lain selain tadi BCA maupun Wuling Multifinance. Mandiri juga ada memberikan paket untuk simulasi kredit di Wuling Rivi ini. Misalkan untuk DP 20% Rp59.800.000.000 atau anggapnya Rp60.000.000.000 lah. Dengan tambahan fidusia sekitar Rp580.000.000 dan admin Rp2,2 juta. Lalu ini untuk yang tenor 36 bulan atau 3 tahun ya, ada asuransi sekitar Rp12.700.000.000.000. Sehingga total yang harus dibayarkan 72 juta juga. Dan untuk kredit per bulannya selama 3 tahun tenor tadi itu 8,1 juta. Kemudian kalau misalkan mau yang lebih lama misalkan kayak 2 kali lipatnya ya. Misalkan 6 tahun kayak tadi tenornya 60 bulan. Kan lebih tinggi ya. Lebih lama juga harus dibayarkan. Memang cicilannya akan lebih rendah 5,5 juta. Tapi biaya yang harus dibayarkan di DP ternyata lebih mahal. Karena asuransinya yang tadi 12,7 jutaan. Di sini asuransinya sekitar 18 jutaan. Jadi total DP di awal itu 80,5 juta. Biar bedanya agak lumayan. Tapi cicilannya agak ringan karena mungkin tenornya lebih lama. Lebih lama. Iya betul sekali. Jadi kalau dilihat-lihat begitu ya dari multi finance-multi finance ini. Yang paling murah DP-nya langsung dari multi finance-nya. Tapi kalau untuk secara cicilannya. Kalau tadi tenornya kita sama ratakan. Yakni selama 3 tahun begitu ya. Ternyata langsungannya masih lebih murah BCA. Di 7 jutaan 700. Begitu. Nah demikian. Kita review-review simpelasi kreditnya. Yang sudah ditambahkan dengan insentif pajak dari pemerintah. Ini bisa jadi pertimbangan juga. Untuk sobat otomotif. Besti dan juga brodi-brodi di rumah ya. Kira-kira kalau mau 3 tahun atau 6 tahun. Gimana nih skema cicilannya tadi. Kita sudah tampilkan di grafis. Dan akan kita tampilkan kembali lebih lengkapnya. Supaya bisa di capture. Bisa di screenshot gitu ya. Bisa dicatat gitu. Biar sobat-sobat otomotif. Oke. Biar lebih paham. Biar lebih oke ingat nih. Dan itu mungkin sekarang di bulan ini ya. Untuk bulan Juli ini. Perbedaan bisa terjadi. Mungkin di bulan beberapa bulan ke depan. Karena sekarang juga ada insentif. Mungkin momennya sudah cukup tepat juga. Betul sekali. Nah demikian. Ini adalah grafisnya. Pemirsa Anda bisa lihat terlebih dahulu. Oke demikian review simulasi kredit. Semoga membantu sobat otomotif. Untuk mempertimbangkan nih. Kira-kira mau beli yang mana. Dengan tenor berapa. Oke sekian dari kami. CNDC Indonesia. Pion Reset.